Intro Posek Lapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengemankan 4 orang tersangka kasus penggelapan kendaraan bermotor dari sebuah rental mobil di bilangan Jakarta Timur Keempat tersangka dengan inisial M, N, J, dan R memiliki perannya masing-masing Para tersangka memperdaya korbannya dengan mendapatkan kepercayaan dari pihak rental Sebanyak 13 mobil berhasil diamankan oleh petugas Dari para tersangka, korban menderita kerugian sebesar 500 juta rupiah Kini para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Karena terbukti melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara Kita telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka Dengan inisial M, N, J, dan R dengan berbagai perang Kita ketahui mobil tersebut telah berhasil ditahankan sebanyak 13 unit Yang diparkir di halaman proses Kemudian untuk ancaman hukuman yang disangkakan Melalui pasal 372 KUHP Dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Mulai ketahuan bulan November Kita tahu bahwa mobil itu digade, diperjual, belikan tanpa surat semuanya Berapa mobil abang yang dibawa kabur? Kalau saya pribadi, sama tim rental saya pribadi 14 mobil Kalau dengan rekan-rekan lain mungkin hampir 30 mobil 3D di harga berapa? Dari mulai Rp25 juta sampai Rp150 juta Pelakunya kenal? Pelakunya kenal? Pelakunya kenal Memang pelanggan di rental? Memang pelanggan Jadi sekali dua kali nyewa, akhirnya dibawa kabur Dari Jakarta, Aulia melaporkan Terima kasih telah menonton!